Bahwa kita sudah adopsi kendaraan bermotor itu standar Euro 2 sejak tahun 2007 Kemudian sepeda motor adopsi standar Euro 3 Itu sejak tahun 2013 Artinya sepeda motor yang diproduksi mulai tahun 2013 itu sudah berstandar Euro 3 Nah terakhir kan kendaraan bensin, mobil bensin itu Standar Euro 4 sejak Oktober 2018 Kemudian mobil solar itu standar Euro 4 pada tahun 2022 ini Sejak bulan April yang lalu Jadi praktis ya kalau sepeda motor kawan-kawan sekalian katakan umurnya baru 5 tahun Atau bahkan 2 tahun Sudah pasti kalau diisi dengan perita lain pasti akan sangat boros Kenapa? Banyak knocking, banyak ngelitik Kalau knocking itu sudah pasti 20% BBM itu hilang deh Jadi kalau sebagai catatan Kalau kendaraan nggak usah yang Euro 3 tahun 2013 lah Karena kalau sepeda motor kita umurnya 5 tahun itu berarti kan Euro 3 kan Kalau sepeda motor kita itu umurnya 10 tahun berarti Euro 2 Katakan yang Euro 2 saja ya Itu diisi perita lain pasti ngelitik Knocking Jadi kalau knocking sudah pasti 20% BBM kita hilang gitu Knocking itu proses begini ya kan BBM itu diproduksi dengan mempertimbangkan teknologi kendaraan bermotor yang akan menggunakan bensin kita tadi gitu Contohnya tadi kalau standar Euro 2 Compression ratio sepeda motor kita itu 9,5 banding 1 gitu Kalau non Euro 2 ya di bawah Euro 2 itu bisa jadi hanya 8,9 banding 1 Atau bahkan 8,5 banding 1 Nah kompresi di bawah 9 banding 1 itu nggak apa-apa kalau diisi RON di bawah 9,1 Tetapi kalau sudah kompresinya di atas 9 ya Atau minimal 9 banding 1 ya mau tidak apa-apa diisi dengan bensin yang octan number nya minimal 91 gitu Jadi kalau diisi octan number 90 Ya knocking tadi Nah knocking itu arti gini BBM yang diisikan tadi begitu dialirkan ke ruang pembakaran mesin ya Belum lagi disulut oleh percikan busi ya Dia udah kebakar duluan hanya karena kompresi oleh piston gitu Sehingga apa istilahnya itu ya Prematur lah pembakaran prematur itu tidak akan menghasilkan tenaga Atau kalaupun menghasilkan tenaga 20% dijamin hilang tenaganya hilang disitu Jadi ya kawan-kawan harus sadari juga Kalau menggunakan BBM harus sesuai dengan engine requirement Atau kebutuhan engine kita gitu Berarti dicek dulu kendaraan kitanya ya Mas Yaprudin ya Betul Betul Ya tapi gini lah secara sederhana Secara sederhana saja Kalau kendaraan kita itu sudah gak ada yang bisa diisi di Pertalight Harus minimal Pertamax gitu Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih